Tadi kan Rp. 2.001, kalau kita repress seperti ini, nah sekarang sudah bertambah menjadi Rp. 12.001. Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel Youtube Kang Udas teman-teman. Untuk di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial bagaimana cara isi saldo dana melalui Banking Mobile, atau istilahnya kita top up saldo dana melalui Banking Mobile. Nah langsung saja kita ke tutorial, disini saya menggunakan Banking Mobile dari Artagraha, Bank Artagraha. Sebenarnya caranya itu sama saja kalau misalnya kalian pakai BCA Mobile atau Brimo Mobile seperti itu. Nah yang pertama pastikan kalian login terlebih dahulu ke Banking Mobile, disini saya menggunakan Artagraha. Dan caranya itu sebenarnya hampir mirip saja ya dengan yang lainnya. Nah setelah itu, kalian disini masuk aja ke bagian transaksi, cari fitur transaksi. Kalau di Artagraha Mobile ini, untuk transaksi di tengah ini, nah kalian cari transaksi lalu kalian cari disitu isi ulang e-money. Nah isi ulang e-money, silahkan kalian tinggal beli saja. Nanti tinggal muncul disitu ada beberapa e-money ya, ada Gopay juga, link aja, Oppo. Dan kalau untuk dana, kalian pilih lainnya, kalau memang nggak ada dana disitu. Nanti akan ketemu dana. Nah untuk yang selanjutnya, disini tinggal kalian masukin saja ya, untuk nomor HP dari akun dana kalian. Nah sebagai contoh, saya akan masukin yang ini, untuk nomor dananya. Kemudian kalian isikan nominal transaksi berapa, disini nominalnya 10.000. Nah saya akan cek terlebih dahulu ya, untuk saldo dana saya tadi disini, itu cuma 2.001 rupiah. Kemudian saya akan top up sebesar 10.000, kalau sudah tinggal cek saja, maka nanti akan muncul rinciannya. Nah ini dia rinciannya teman-teman, biaya adminnya itu cuma 1.500. Kalau sudah tinggal kalian pilih saja eksekusi atau transfer, kemudian masukin lagi untuk kode pinnya. Nah perlu kalian ketahui sebenarnya cara ini juga mirip dengan ketika kalian menggunakan BRI Mobile atau BCA Mobile. Nah disini saldo sudah berhasil ya, ditransfer ke akun dana. Sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah sudah masuk. Tadi kan 2.001 rupiah, kalau kita repress seperti ini, nah sekarang sudah bertambah menjadi 12.001 rupiah. Nah jadi untuk top up saldo dana melalui banking mobile, cuma seperti itu saja caranya. Sangat mudah sekali. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial kali ini ya, bagaimana cara isi saldo dana melalui banking mobile. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati